Di hari ke-11 Olimpiada Paris 2024, Indonesia memiliki 2 atlet yang sama-sama bermain di nomor speed putra, cabang olahraga Panja Tebing. Setelah kemarin sektor putri beraksi, kali ini giliran para atlet putra yang beraksi di nomor speed. Indonesia diwakili oleh 2 atlet, yakni Fedrik Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono. Sama seperti nomor speed putri kemarin, di sektor putra juga akan menjalani 2 babak kualifikasi pada hari ini. Pertama adalah babak searing hits, lalu dilanjutkan dengan babak elimination hits. Pada babak searing hits nanti, Rahmat turun di hit 2 untuk lane B dan hit 9 untuk lane A. Kemudian pada kedua hit tersebut, Rahmat bersanding dengan Joshua Bruins asal Afrika Selatan. Sementara itu, Fedrik turun di hit 5 untuk lane B dan hit 12 untuk lane A. Pada kedua hit tersebut, Fedrik bersanding dengan Basa Mawem yang merupakan perwakilan tuan rumah. Babak ini sendiri menentukan posisi mereka di elimination hit. Nah, dalam babak elimination hit nanti, diambil 8 atlet untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Babak setting hits sendiri berlangsung pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Sedangkan babak elimination hits digelar pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Di satu sisi, cabur panjang tebing speed putra sendiri tiba-tiba menjadi andalan bagi Indonesia untuk membawa pulang medali emas. Uniknya nih guys, baik Fedrik Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono memiliki kans yang sangat besar untuk membawa pulang medali emas. Pasalnya, sebelum tampil di Olympia de Paris 2024 ini, Fedrik Leonardo sukses meraih medali emas di nomor speed putra dalam ajang peladunia cabur panjang tebing EFSC yang digelar di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2023 kemarin. Sementara itu, Rahmat Adi Mulyono adalah sosok memanjang tebing terbaik nomor 4 dunia. Kehebatannya teruji pada bulan Juli 2023 kemarin, di mana Rahmat Adi Mulyono keluar sebagai juara EFSC Climbing World Cup 2023 yang dilangsungkan di Chamonix, Perancis. Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah, akankah panjang tebing speed putra bisa membawa pulang medali emas. Dan kalau bisa, kira-kira bakal dikasih bonus apa ya sama Presiden Republik Indonesia? Tulis predisi kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa sertakan juga apalasannya. Kontingen Angkat Besi Indonesia akan memulai perjuangan di Olympia de Paris 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024 nanti. Sebanyak tiga wakil yang turun di jambang ini dibebankan untuk membawa pulang medali. Rizky Juniansyah menjadi salah satu andalan Indonesia di cabang Angkat Besi Olympia de Paris 2024. Rizky akan tampil di nomor 73 kg putra di South Paris Arena 6 pada Kamis, 8 Agustus 2024 malam waktu setempat, atau Jumat, 9 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan 12 lifter bertanding. Rizky Juniansyah, pemegang rekor dunia untuk total angkatan 73 kg putra seberat 365 kg, akan bersaing ketat dengan si Zhiyong dari Cina, pemegang rekor rambiada dengan total angkatan 364 kg. Selain Rizky, Indonesia juga diwakili oleh Eko Yuli Irawan, 61 kg putra, yang bertanding pada Rabu, 7 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga Nurul Akmal, plus 81 kg putri, pada Minggu, 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di satu sisi, Rizky Juniansyah diyakini bakal membuat kejutan dengan menjadi salah satu atlet yang bakal membawa pulang medali emas. Hal ini tidak terlepas dari namanya yang berstatus sebagai juara dunia IBF World Cup 2024 kelas 73 kg. Namun, gelar juara tersebut tidak serta-merta menjamin Rizky Juniansyah bakal membawa pulang medali emas dari Olympia de Paris 2024 jika tidak bisa mempertahankan konsistensi penampilannya selama di Paris nanti. Maka dari itu guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih. Menurut kalian, mampu kan Rizky Juniansyah membawa pulang medali emas Olympia de Paris 2024? Tulis predisi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Perjuangan untuk mendapatkan medali emas Olympia de Paris 2024 akan kembali diupayakan oleh kontingen Indonesia pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Melalui cabang olahraga Panja Tebing, dua amunisiti merah putih yaitu Desak Maderi Takusuma Dewi dan Rajya Salsabilah akan mencobanya. Kedua klaimber tersebut akan bersaing dengan 12 rival lainnya di nomor women's speed yang bertempat di La Bourguet Climbing Venue, Paris, France. Dimana perjuangan Desak dan Rajya akan dibuka dari babak kualifikasi unggulan sebelum nantinya langsung berlagak di kualifikasi penyisihan. Jika berbicara mengenai rival terkuat dari dua amunisi Indonesia itu, tentu tidak bisa dilepaskan dari nama Alexandra Miroslav. Klaim berasal Polandia tersebut menorehkan rekor dunia atas namanya pada September 2023 lalu dengan catatan 6,24 detik. Menghadapi event hari ini, pelatih tim Panja Tebing Indonesia, Hendra Basir, menegaskan bahwa atletnya sudah siap tampil. Kesiapan itu terlihat dari latihan yang telah dijalani sebelumnya di sekitar venue. Dengan recovery yang cukup, Desak dan Rajya diharapkan bisa tampil maksimal dan bisa berprestasi di ajang Olympia de Paris 2024. Kepada media, sang pelatih mengatakan seperti ini. Karena kami ada latihan tiga kali berturut-turut, jadi butuh recovery lebih dari 32 jam. Makanya fokus untuk fitrahan. Kata Hendra Basir, seperti yang dikutup dari Antara. Di sisi lain, dua klaim ber Indonesia lainnya juga akan berlagak di nomor Manspeed pada esok hari. Melalui Federico Leonardo dan Rahmat Adi Mulyono. Harapan untuk meraih hasil maksimal tentu muncul. Agar keempat klaim ber tersebut bisa mencatatkan sejarah. Ya guys, di Olympia de Paris 2024 ini, untuk pertama kalinya, olahraga Panja Tebing atau Sport Climbing dilompakkan. Panja Tebing menjadi salah satu tumpuan Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali emas di Olympia de Paris 2024. Jika bisa memperoleh empat medali emas dari keempat atlet Panja Tebing, sudah pasti ini akan menjadi catatan pertama kalinya dalam sejarah. Mengingat sejak pertama kali mengikuti Olympia de, pada 1952 silam, raihan terbaik Indonesia adalah meraih dua medali emas. Pencapaian tersebut diraih oleh kontingan Indonesia saat berlagak di Olympia de Barcelona 1992. Dimana saat itu, kedua medali emas didapatkan dari cabur bulu tangkis Tunggal Putri, Susi Susanti dan Tunggal Putra Alan Budi Kusuma. Oke guys, semoga dari itu. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Indonesia mendapatkan empat medali emas dari cabang olahraga Panja Tebing? Tulis seperti di sekalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Terima kasih.